Militer Israel menggembur seluruh rumah sakit di jalur Gaza, Palestina IDF secara membabi buta menembaki siapa saja yang bergerak keluar masuk kawasan medis tersebut Dilaporkan, militer menggunakan senjata mematikan saat menyerang rumah sakit Al-Shifa Mengutip dari TRT World pada selasa 14 November, Israel diduga juga menggunakan rudal R-9X Hellfire atau AGM-104 Hellfire Di halaman rumah sakit terbesar di Gaza Di mana kawasan medis tersebut juga sebagai tempat mengungsi dan tempat berlindung ribuan orang Senjata rudal R-9X Hellfire buatan Amerika Serikat dijuluki sebagai bom pisau Rudal R-9X Hellfire diklaim sangat efektif untuk melukai korban Pasalnya senjata ini dilengkapi dengan pilah pisau yang dapat berputar Sehingga mampu melukai orang yang terkena dampak pilahnya Berikutnya, bom ini tidak bersuara seperti senjata yang biasa digunakan Israel R-9X Hellfire juga sering disebut sebagai rudal ninja atau flying ginsu Berbeda dengan rudal biasa, R-9X tidak memiliki hulu ledak, melainkan dilengkapi dengan 6 pilah logam Rudal ini meluncur dengan kecepatan tinggi dan mengenai targetnya dengan cara mencincangnya Meskipun demikian, hingga saat ini Israel belum memberikan tanggapan terkait penembakan rudal Buatan Amerika Serikat tersebut terhadap warga Palestina Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!